Intro Selamat datang di podcast orang kita edisi keprihatinan Kami podcast orang kita sangat prihatin dengan peristiwa hukum yang terjadi di Surabaya 4 Oktober 2023 Sebuah peristiwa dimana terjadi penganiayaan yang berujung kematian Yang menimpa seorang LC pada karaoke hiburan malam di daerah Surabaya Jawa Timur Kematian merenggut di DSA seorang pekerja entertainment Dan yang mengagetkan pelaku penganiayaan yang berujung pada kematian tersebut Adalah seorang pemuda asal Nusa Tenggara Timur Bagaimana mungkin seorang pemuda menganiaya sendiri pacarnya Kita tidak tahu peristiwa seperti apa cekcok mungkin Tapi kemudian dilakukan penganiayaan dan berujung pada kematian seorang DSA Pemuda tersebut berdasarkan sejumlah pemberitaan bernama GRT inisialnya Menggejutkan lagi GRT adalah putra dari Bapak Edward Tanur Edward Tanur adalah seorang politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB Dapil 2 NTT Peristiwa tersebut kemudian menjadi heboh dalam 1-2 hari terakhir ini Kita sebagai orang Nusa Tenggara Timur prihatin Mengecam Bagaimana mungkin seorang yang sudah dewasa Tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang tidak Tiga melakukan kekerasan berlebihan terhadap pacarnya sendiri Yang kemudian berujung pada kematian Apakah di rumah Bapak Edward Tanur Selaku politisi PKB Dapil 2 NTT Tidak diajarkan bagaimana menghormati harkat dan martabat manusia Tercoreng wajahnya, tercoreng namanya dalam pembicaraan publik di level nasional Yang kemudian Nusa Tenggara Timur selalu dijadikan Celaan, candaan Dari masyarakat di Nusa Tenggara Timur Kenapa kami harus sampaikan Kita jarang mendapatkan pemberitaan yang positif Sekali-kalinya muncul tentang toko, tentang sosok Tapi yang muncul adalah peristiwa yang negatif Yang memalukan Anda mengenal seorang Edward Tanur? Saya pun tidak Siapa dia sebenarnya? Kalau tidak karena kasus ini saya tidak pernah mengenal Siapa itu sosok Edward Tanur? Kalau dikatakan dalam konteks politisi Kita tidak mengenal apa pembicaraan dia Perjuangan dia bagi Nusa Tenggara Timur di Senayan Karena memang tidak pernah terdengar Sampai batuk-batuk nih Kenapa? Ya karena kita kesal Seorang politisi yang mungkin seharusnya Juga mendidik anaknya dengan baik Bisa memastikan anaknya tidak membahayakan orang lain Tapi yang terjadi apa? Anaknya kemudian melakukan pengania yang terhadap pacarnya sendiri Memang sih dia mengantarkan si pacar tersebut Yang telah terluka, telah lebam Naruh ke dalam bagasi mobil Yang diantar ke rumah sakit Tapi kemudian kita tahu Nyawanya tidak tertolong Bapak Edward Tanur Kami dengar dari pemerintahan bahwa Bapak akan melakukan upaya Menelusuri peristiwa ini Secara terang benderang Akan mengikuti seluruh proses hukum Tapi lebih dari itu Bapak telah gagal Sebagai seorang ayah Bagaimana mendidik anaknya Untuk kemudian menghargai manusia Nyawa, jiwa Telah tidak dilakukan dengan baik Oleh Anda sebagai seorang ayah Kami juga mendapatkan pemerintahan bahwa Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Sudah memberikan perhatian serius Kepada masalah ini Dan akan memberikan Bukan perlindungan hukum Tapi memastikan Persoalan ini akan diselesaikan Secara terang benderang Agar semua pihak terlindungi Hak-haknya Termasuk hak dari DSA Yang telah menjadi Jenasa Tentu sejak keluarga besarnya Sedih Kita juga mendengarkan Peristiwa ini mendapatkan perhatian luas Dari publik Lawyer kondang Hotman Paris Sudah pihak pun sudah angkat bicara Memberikan perhatian Agar kasus ini Diproses secara Utuh Komprehensif Secara lengkap Karena kita tahu Jangan-jangan Karena dia anak pejabat Dia akan dilindungi Prinsip-prinsip Equal before the law Tidak bisa diterapkan Itu yang kita takutkan Itu yang juga ditakutkan oleh Pung Hotman Paris Sudah pihak Sang lawyer Makanya dia meminta Para followersnya Di IG Di TikTok Untuk ikut mengawal bersama Kasus ini Kalau kami di podcast orang kita Sama Kami pastikan Kami ingin mendorong Masyarakat Nusa Tenggara Timur Masyarakat Fomora Ayo kita kawal bersama ini Bukan semata-mata Karena Edward Tanur itu seorang politisin Seorang politisin Bukan Tapi semata-mata Karena kita menghargai Setiap individu Martabat manusia Anak dari Edward Tanur Sang politisi PKB tersebut Telah melakukan penganiayan Berujung kematian Pada orang lain Itu poinnya Kami mungkin tidak perlu masuk Ke dunia politik Dimana apakah nanti Fraksi PKB akan menarik kembali Pencalegan Edward Tanur Kami tidak masuk disitu Biarkan itu berproses Di Partai PKB Tapi yang lebih penting dari itu Kami ingin mendorong Aparat penegak hukum Untuk Usut ini secara Serius Jangan sampai Prinsip-prinsip Equal before the law Kesetaraan di depan hukum Tidak terjadi Hanya karena dia anak pejabat Hanya karena dia Anak anggota DPR RI Kami juga dengar dari pemerintahan Calon presiden Pasangan dari Anies Baswedan Yaitu Caimin Sebagai Ketua Umum PKB Sudah berkomentar juga Bahwa akan Membantu Atau melihat seluruh proses ini Secara utuh Dan meminta Pelakunya ditindak secara serius Ini tentu saja Kami Kita hargai Pernyataan keras dari seorang Caimin Yang Pasti juga merasa sedih Ulah Anak dari politisinya Yang kemudian Melakukan tindakan Dia lebih tinggi Dari derajatnya Dibanding orang lain Mungkin Sehingga ketika dia melakukan Kekerasan Terhadap si DSA Dia merasa menjadi Digdaya sekali Sehingga kemudian Kekerasan demi kekerasan Dilakukan terhadap DSA Dan kemudian Berujung kematian Kami Sekali lagi melalui podcast Orang kita Ingin seluruh Proses hukum ini Dilakukan dengan baik Mendorong Kita semua Warga Fubamura Mengawal bersama Kita ikuti Kita pantau bersama Kita kawal ini Jangan sampai Hal-hal yang kemudian Merugikan keluarga Dari korban Dan kemudian Proses hukum Tidak berlangsung dengan baik Dalam suasana Keprihatinan Kami akhiri Podcast orang kita Dengan harapan Semoga Peristiwa ini Lebih serius Ditangani Terima kasih Terima kasih